Hari ini akan bahas Bagaimana cara mendapatkan 1 miliar pertamamu Nah ini, ya, pakai buku ini You Do You dari Alexander Ruby Halo, selamat malam Botakers Kembali lagi bersama saya, Om Botak Di channel Cerita Om Botak Nah, di sini kita hari ini akan bahas Bagaimana cara mendapatkan 1 miliar pertamamu Nah ini, ya, pakai buku ini You Do You dari Alexander Ruby Kalau ada teman-teman yang memang sudah pernah baca Ini bakal jadi satu refreshment Tapi saya akan bahas apa yang saya pelajari dari buku ini You Do You, ini buku bagus banget Dari Alexander Ruby Tapi kita akan ngobrol-ngobrol juga malam ini Dan jangan lupa, ya, sebelumnya Kalau yang belum subscribe, subscribe Cerita Om Botak Ya, dan jadi Botakers kayak gini Oke, ya Oh ya Kita cara mendapatkan Ya, saya tulis dulu ya Halo, 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 halo Wets, apa kabar, Om? Om Daniel, apa kabar? Ya, om, halo, apa kabar semuanya Ya, teman-teman, boleh masukin di questions ya Tapi malam ini kita akan bahas Ya, suaranya aman ya Suaranya aman ya Saya nggak lagi live sama siapa-siapa Kalau jam 10 malam, biasanya kita Kita cuma bahas buku malam ini ya Kita mau review buku Apa yang saya dapetin dari buku You Do You Di pengarangnya Alexander Ruby Oke Ya, suaranya aman ya Suaranya aman Oke, thank you Online shop Cerita nyapa-nyapa dulu ya Dari Yunita Giona, apa kabar? Helmiu, Diansya, apa kabar? Thank you Poratan, apa kabar? Dunisar, Priagung, apa kabar? Ini kalian dari mana ya? Jam segini belum pada tidur ya? Atau jam segini baru mulai kerja? Atau baru beres kerja? Ya, kalau kita live Live jam segini aman ya harus ya Buat teman-teman ya Ya, saya berasa jam 10 juga baru mulai Agak bisa punya banyak waktu ya Karena sebelumnya cukup padat Sehat, sehat selalu Semuanya aman-aman ya Dari ini Imunitasnya aman ya Semua-semua sehat Ada Stephen Fernando 93 Oke Ya Jadi, hari ini kita akan bahas Ya, dan Oh ya, sebelumnya Buat teman-teman yang nonton ya Saya akan bagi Tiga merchandise Tiga paket merchandise Ya, buat teman-teman Yang setelah nonton live ini Bisa sharing kembali Ilmu yang didapetin dari buku ini Ya, saya akan bahas buku Ya, kita akan berda buku Gak akan live dengan siapa-siapa Kita akan berda buku Ya, baru beres Kiriman JNE Mantap Ya, jam segini mantap ya Jadi, sekitar bahas buku Teman-teman boleh dengerin ya Sambil Kerjaan-kerjaan rumah Ambil packing Ambil jawab chat Boleh Ya, saya akan bahas buku Dan mudah-mudahan Kasih banyak insight Buat Teman-teman juga ya Karena saya sendiri Banyak dapet insight Dan ini saya catat disini Ya Insight-nya lumayan ya Beberapa halaman Apa yang saya dapet dari buku ini Ya, jadi saya akan Sharing sama teman-teman Nah, buku ini Saya udah jual cukup lama Ya, dan saya udah Udah follow Alexander Rubi itu cukup lama Dan saya rasa dia orangnya Sangat Knowledgeable Atas apapun yang dilakukan Ya, dia adalah seorang Food photographer Terus juga Dia punya blog 30 days of lunch Yang saya sering denger Waktu lagi Apa Lagi kerja Ya, saya denger podcastnya Di Spotify Jadi Saya cukup ngefans ya Sama si Rubi Sama Rubi Dan ketika Rubi keluarin buku Juga Saya langsung jual Karena kita kan memang Di topet Ada Om Botak Shop Itu kita jual buku Ya, teman-teman Kalau belum tahu Cerita Om Botak Itu asalnya dari Nama toko saya Om Botak Di Shopee Kita juga ada Di topet Ada Ya, kita official store Untuk jual buku Ya, nah Ini saya udah jual bukunya Dari ratusan Ya, tapi Saya belum pernah baca Ya, saya pikir Dari judulnya You do you Apa sih You do you Ya, you do you Apa Tapi Begitu saya punya waktu Ya, untuk baca minggu ini Saya cukup dapet banyak Ya, dapet banyak Dan itu yang akan saya bagikan Nah, buat teman-teman Ya, ini adalah beberapa hal Yang saya dapetin Pokoknya bukunya cukup tebel Ada sekitar dua ratusan halaman Tapi Bahasanya enak Ringan Enak Dia juga Berwarna dalamnya ya Saya suka sih Kertasnya Saya suka cium baunya bukunya Teman-teman Kalau ada yang masih suka Baca buku ya saya Cium baunya Itu enak Ya, sangat menenangkan Ya Oke Ini adalah hal-hal yang Yang saya dapat Dari Buku you do you Ya, oke Nah You do you Ini You do you Ya Ini judulnya adalah Discovering life Through experiments And self-awareness Ya, jadi Kata kuncinya adalah Percaya diri Atau Know yourself Ya Semakin kita paham Atas diri kita Itu semakin mudah Menjawabnya Ya, karena Di sini Dibahas soal Ikigai Ikigai kan belakang lagi rame banget kan Dari bahasa Jepang Ikigai Ini adalah Seni untuk Mengetahui Diri kita sendiri itu Apa gitu ya Dan kita Melihat dari survey-survey Banyak orang-orang Burn out Dalam kerjaan Atau bahkan Dalam jualan Karena Dia Tidak tahu Apa itu kekuatan Dan bagaimana Dia memanfaatkan Kekuatannya sendiri Ya Nah teman-teman Yang sudah lama jualan Mungkin juga Ada saatnya itu Pernah burn out Ya Capek Capek banget Apalagi Pada saat Sepi Kadang-kadang ya Lelah rasanya Semua hal Sudah kita lakukan Ya Kita sudah Puter otak Caranya gimana Tapi Sepi Ya tokonya Ya Gaji masih tetap Harus Jalan Karyawan Masih terus harus Dibayar Ya Tapi Kita gak tahu Ya Titik terangnya Dalam Posisi kita ini Kayak gimana Nah itu namanya Burn out Ya Teman-teman itu Kayak udah Habis gasnya Gitu ya Nah Caranya Untuk kita gak burn out Itu Kita harus Mengenali diri kita Dan bisa Mengetahui Apa yang kita Itu Kuat Ya kekuatan kita Dimana Ikigai Iya Passion kita Dimana Jadi Formulanya ada Tiga Kalau di Buku ini ya You do you ya Adalah Passion Ditambah Time Ditambah 100% Nah jadi Kita harus tahu Passion kita apa Kita harus tahu Harus bisa Invest banyak Waktu disana ya Menghabiskan Waktu Kalau orang bilang Disini kita harus Menghabiskan 10.000 jam Kita untuk mempelajari Satu hal Untuk bisa menjadi expert Ya salah satu Seperti itu Ya Dan kita harus Kasih 100% Ya Bukan sambil Disambi Kalau sambil Disambi Kita gak akan Ada waktu Untuk itu Jadi teman-teman Kalau yang udah Jualan online sekarang Masih part time Ini memang agak susah Ya karena Kita gak bisa Kasih 100% Kita disini Jadi Kalaupun gagal Belum tentu Karena Kita gak jago Tapi mungkin Karena waktu Dan tenaga kita Kurang Ya Jadi teman-teman Itu ya Nah Ruby Ya Dalam buku ini Kasih contoh Misalnya Kita Suka game Ya Suka game Jadi kita Jangan fokus Sama Kata benda Yaitu game Tapi Fokus Sama Aktifitasnya Aktifitasnya Yaitu Kalau misalnya Kita suka game Kita bisa menjadi Atlet E-sport Profesional Sekarang Kita bisa Menciptakan game Bikin game Kita bisa Menjadi Animasi Animator Buat game Ya Ilustrator Buat game Atau Juga Kita bisa Bikin channel Youtube Yang Suka Komen Mengenai game Ya Atau Kita bisa Mengajar orang Mengenai game Ya Jadi Trainer Ya Oh ini Gini Cara-cara Mainin gamenya Ini hacknya Dan lain-lainnya Bisa Ya Atau Kita bisa Buat musik Untuk Game itu Ya Atau Ya Kita bisa Membuat game Untuk brand Ya Atau projek-projek Yang berhubungan dengan game Jadi sebenarnya Dari satu Aktivitas yang kita suka Itu banyak sekali Hal-hal yang bisa Ketika kita kerjakan Dan Kita bisa Mengerjakan Sesuatu yang memang Menjadi passion kita Ya Ikigai kita Ya Sebagai contoh Om Botak itu Sukanya buku Ya Saya Cukup aneh Saya itu Dari kecil Gak tau aneh atau enggak Suka buku Hal yang paling saya suka Kalau ke mal itu Adalah Diajak ke Toko buku Gramedia Toko buku Gurung Agung Dan Saya pasti selalu Minta beli buku Di sana Dari kecil Saya suka baca buku Bahkan Kalau Lampunya udah dimatikan Disurut tidur Saya itu bisa nyalain Center Untuk baca buku Saya memang Kutu buku Jadi Saya itu Suka buku Dan saya Mencoba menemukan Ikigai saya Atau passion saya Di dalam dunia Buku ini Jadi apa Pertama Saya menjadi Reviewer Youtuber Yang nge-review Buku Seperti Malam ini Saya nge-review Buku ini Ini passion saya Saya suka baca Tapi saya bisa nge-review Juga bukunya Yang kedua Saya bisa menulis buku Karena saya Suka buku Nah Teman-teman Kalau Suka menulis buku Itu kan juga Mengerjakan sesuatu Yang erat dengan buku Dan itu sudah saya lakukan Saya menulis buku Marketplace Marketing Itu Udah jadi bestseller Kita udah jual 3000 Exemplar lebih Dan Rencananya kita akan Menulis buku lagi Tahun ini Berikutnya Saya Menjual buku Jadi saya punya toko buku Saya jual buku Teman-teman Saya punya toko buku Di Tokopedia Om Botak Shop Di Shopee Om Botak Akhirnya jual buku Jadi Saya mengerjakan sesuatu Yang sesuai dengan passion saya Nah Berikutnya Saya Bisa kerja Di penerbit buku Dan itu Sudah saya lakukan Saya Bekerja di Dulu saya bekerja Waktu saya Umur 20 tahunan Saya bekerja Di penerbit Karena saya suka buku Saya kerjanya di penerbit Saya jadi Sales-nya Saya jadi marketingin Dari penerbit itu sendiri Saya sering visit Toko buku Dan Pembeli-pembeli Dari buku itu Nah Berikutnya Saya bisa Mengajarkan orang Bagaimana menulis buku Saya bisa bikin workshop Bagaimana kita membahas buku Bagaimana cara Baca cepat dari buku Atau Saya bisa Menjual Rak buku Karena saya suka buku Saya sudah pernah lakukan itu juga Saya jual rak Di rak buku Di marketplace juga Atau Saya bisa Jual-beli Buku bekas Ya Jadi Itu Adalah Hal-hal yang bisa Saya lakukan Karena saya suka Buku Ya Nah Teman-teman Hobinya apa Dan Apa yang bisa Botakers ya Botakers Lakukan Aktifitasnya itu sama dengan Hobinya teman-teman Nah Kenapa harus Kita Ketemu Apa yang kita jago Atau apa hobi kita Ya karena Ya Kita ini bisa Lebih Awet Di kerjaan Ya Lebih gak burn out Di dalam Apa yang kita lakukan Nah Cara taunya Kita ini Jago di sana itu gimana Ya Pertama Kita ini Cepat bisa Cepat bisa Ya Dibandingkan Dibandingkan orang-orang Yang melakukan Kegiatan yang sama Kita ini Cepat bisa Ya Cepat Misalnya nih Ada yang jago olahraga Ya Jago berenang Ya Sama-sama baru belajar Tapi kamu cepat bisa Nah itu Tandanya kamu itu jago Ya Mungkin secara Bakatnya memang sudah ada Ya Atau main musik Ya cepat bisa Main game Cepat bisa Ya itu pertama Cepat bisa Yang kedua Ini Banyak yang muji Jadi udah cepat bisa Hal yang kedua Itu kamu jago Kalau Kamu itu banyak yang muji Ya Misalnya Kamu itu suaranya bagus Nyanyi ya Terus Kamu udah cepat bisa Sekali denger Udah tahu ya Nadanya Kayak gimana Improvisasi Kayak gimana Terus Kalau kamu nyanyi Banyak yang muji Berarti kamu memang jago di sana Ya Yang ketiga Kamu bisa dibilang The best Ya Dalam apa yang kamu lakukan Atau Karya-karya yang kamu udah hasilkan Ini memang Sama dengan orang yang terbaik Kalau bidangnya Nah Itu mungkin Bisa jadi Salah satu Passion kamu Yang kamu bisa Tuangkan itu Menjadi Profit machine Ya Ada yang pernah bilang ya How to turn passion into profit Ya Kurang lebih seperti itu Nah teman-teman Kalau sudah ketemu Ya Tinggal Dicoba Dieksperimen Kasih waktu kamu 100% Di sana Dan Semoga itu Bisa menjadi Karir Ya Bisa menjadi Toko Bisa menjadi produk baru Yang Ya Walaupun kompetitornya banyak Kamu gak akan burn out Karena kamu melakukan sesuatu yang kamu suka Nah Jadi Itu ya teman-teman ya Nah Saya sendiri Setelah baca ini Disini ada diagramnya ya Gimana Ruby itu Menggambarkan Tahun-tahun Dalam karirnya dia Ya Saya sendiri melakukan hal yang sama Saya gambarin ya Tapi ini mungkin gak Ini ya Gak jelas ya Jadi saya udah berkarir Dari saya lulus kuliah Sampai sekarang Itu udah 17 tahun Saya menggambarkan tuh ya Apa yang saya lakukan Nah Dulu saya kuliah Bisnis Ya Kenapa Bisnis Saya ambil Marketing Karena Waktu SMA Dari kecil Pun saya tahu Kalau saya suka jualan Nah Tahunya gimana Karena Karena sih jago Ya Bukannya sombong ya Karena Ini tadi Saya tahu apa yang saya suka Dan saya Secara rata-rata itu Lebih Jago Daripada teman-teman sepantar Nah Waktu SMA Ya terutama Itu saya Diajak teman Gabung ke MLM Nah waktu itu kan Ada banyak MLM ya Waktu zamannya saya itu Ada MLM MW Ada CNI Nah saya gabung CNI CNI pun sampai sekarang Masih ada ya MLM Nah Waktu saya gabung MLM itu Yang ngajak kan teman-teman ya Teman-teman Satu angkatan ya Isilahnya teman-teman Satu SMA gitu ya Kelas 3 SMA Itu ngajak Ya Saya itu Bisa datang ke sekolah Bawa dua dus Ya Isinya produk Dulu produk Siana itu Ada mie sehat Ada puding Apa ya Ada ginseng kopi Ya Saya bawa Saya tawarin ke orang tua Yang lagi jemput anak-anaknya di sekolah Ya kamu bayangin ya Saya itu urat malunya gak ada Dari kecil Bukan dari kecil Dari SMA ya Urat malunya gak ada Saya berani approach orang yang baru Dan saya tawarin dagangan saya Dan itu kebentuk banget di MLM sih Ya guys Jadi MLM menurut saya itu Bener-bener fondasinya Buat kita tuh ngerti Gimana caranya Ditolak orang Dan kalau kita udah Gak takut ditolak orang ya Kita bisa jualan apapun Ya menurut saya sih gitu ya Jadi saya tuh dulu Bawa sampai dua dus Isinya produk Ya Pulang habis Ya Saya pikir dulu gila juga ya Ya sampai ayah saya tuh marahin Kamu tuh lagi sekolah tuh fokusnya sekolah ya Nggak usah jualan gitu ya Tapi saya bukan melakukan itu buat duit sebenarnya Saya melakukan itu karena saya suka Saya suka challenge-nya Saya suka challenge-nya Dimana Saya bisa bawa dagangan Ya Dan habis Ya itu saya suka Karena itu Waktu masuk kuliah Ya Saya tahu Saya gak ngambil jurusan yang memang Harusnya populer Misalnya jurusan kedokteran Ya Atau jurusan Engineering Ya Atau jurusan IT Waktu zaman saya itu Lagi booming banget IT Ya kayaknya Banyak banget Teman-teman yang satu angkatan Itu ngambil IT Karena IT waktu itu Lagi booming banget Semua orang pengen jadi Computer Science ya Dan saya ngambil Jurusan yang Kayaknya tuh General banget Kayak orang Kalau tanya Lu di kuliah belajar apa Nggak lihat tahu Anak manajemen Anak marketing Kayak gak belajar apa-apa ya Bener-bener ya Nggak tahu ada teman-teman yang Jurusannya sama nggak ya Cuma Kayaknya kita Gak terlalu belajar banyak Gitu ya Kayaknya Ya cuman teori-teori doang Study case segala macem ya Saya belajar marketing Tapi Saya suka Gitu ya Saya suka Jadi Itu sih Kalau saya lihat dari Drawback Makanya begitu saya kerja pun Saya langsung jadi Staff Ya ekspor-impor Saya kerja di ekspor-impor Saya kerja di Jadi sales manager Habis itu Untuk di perusahaan Tadi penerbit Dan lain-lain Jadi saya melihat karir saya Gimana caranya saya bertumbuh Akhirnya saya punya toko online Dan sekarang jadi content creator juga Ya bikin Istilah jadi youtuber Jadi penulis juga Ya Jadi Saya melihat Perjalanan itu ya Dan Pekerjaan-pekerjaan Di awal saya Walaupun mungkin kelihatannya Waktu itu Nggak signifikan Tapi sebenarnya itu Membentuk Diri saya Menjadi Siapa Saya sekarang Ya jadi teman-teman Ya Walaupun mungkin Pekerjaan sekarang Rasanya tuh Kayaknya berat Ya Pekerjaan sekarang Kayaknya tuh Kayaknya Nggak dihargai sama orang Tapi teman-teman melakukan sesuatu Yang teman-teman suka Ya kan Mungkin Nggak akan mendapatkan hasilnya tuh Satu tahun Dua tahun Sedangkan Teman-teman lihat Di kanan-kiri tuh Kayaknya tuh Yang lain tuh enak ya Kerjaan kok duitnya banyak Ya saya kok Saya kerjanya Apa yang saya sukain Tapi kok duitnya Kok nggak ada kelihatannya Tapi Jangan khawatir Karena kita ini kan Sebenarnya Jangka panjang Karirnya Ya kan Kita mainnya tuh jangka panjang Bukan cuma asal kita disini Ya kan Cuma setahun Dua tahun udah Ya kita mau melihat 20 tahun ke depan Nanti kita akan jadi apa 30 tahun ke depan Kita akan jadi apa Karena ini adalah Maraton kehidupan Bukan kita disini Lari sprint Lari sprint Sehidup tahun Habis Enggak Ya Kalau teman-teman yang nonton Masih muda Masih umurnya Belasan tahun Ya Masih dua puluhan tahun Ini Masih panjang Ya Masa-masa ini Kita bagi ya Nah ya Kalau dari Ini saya lagi bahas Buku You Do You ya Dari Flexandro Ruby ya Ini apa yang saya dapatkan Dari sini Nah Dari Flexandro Ruby ini Ruby dia bagi Musim-musim kehidupan itu Jadi Tiga Ya Musim umur 20 Musim dia umur 30an Dan nanti umur 40an Nah Di umur 20an tahun Ini adalah waktunya kita eksplorasi Kita untuk membentuk mindset kita Ya Kita membentuk network Membentuk knowledge Membentuk habit yang bagus gitu ya Ini waktu kita eksploran Jadi umur 20 Jangan takut untuk melakukan Apapun Ya Karena Ya Teman-teman itu masih Banyaknya masih single Ya Masih bisa eksperimen apa aja Ya Kita bisa mulai dari nol Walaupun mulai dari nol Tapi Ini bisa hidup seirit-iritnya ya Badannya itu masih bagus ya Dihajarin domi setiap hari Gak sakit ya Beda kalau saya sekarang diajarin domi setiap hari ya Bisa Bisa kurang gizi ya Maksudnya Masih kuat ya Nah Tapi Kalau udah masuk ke fase hidup berikutnya Ya Ini adalah fase hidup Teman-teman yang sudah Menikah ya Disini kita udah gak bisa segila dulu lagi Karena udah punya istri Udah punya anak Ya Kita bisa melakukan Eksperimen Ya hal-hal yang gila Tapi harus lebih Terukur Kenapa Udah ada keretanya Eh kita udah ada buntut Ya gak bisa terlalu gila lagi ya Nah Disini pun kita sudah lebih matang Ya Kalau udah umur 30an tahun Kita Disini Sudah ada pengalaman Minimal 10 tahun pengalaman Dari kita umur 20an tahun Nah ya Dan Kita pun Hidupnya Sudah harus punya Dana darurat Ya Dana darurat itu harus berapa tahun Ya Sebenarnya kalau dari pakar Teman-teman dari yang pakar finance Ya bilang Minimal kalau kalian pengusaha Itu amannya itu punya dana darurat Satu tahun Ya Nah teman-teman disini kan Mengusaha kan Ini sudah punya dana darurat Satu tahun atau belum Atau berusaha kita nabung Karena yang namanya bisnis itu Gak selalu tuh mulus Ya Gak selalu naik terus Setiap bulannya Kadang dia naik Kadang turun Ya Tapi kita harus selalu bawa itu Ke arah garis yang Trendnya positif Ya namanya bisnis Pasti gagal juga Karena Sekali lagi bisnis itu adalah High risk high return Ya jadi teman-teman Disini Adalah perbedaan Yang umur 20an Dan 30an Dan teman-teman yang tadinya Suka Ya Dan menjadi sangat jago Dalam satu bidang Ya Akhirnya Kita di umur 30an tahun Ini kita harus bisa Menguasai sedikit Ya Dari semua bidang ini Misalnya ya Saya dulu kan jurusan bisnis Jadi saya ini Namanya kalau disini I ship Ya maksudnya kita Sangat menguasai Bidang saya Ya Saya itu S2 Ya Jurusan bisnis Jadi saya sangat menguasai Segala sesuatu Untuk bisnis Ya Nah marketing juga Ya karena saya ada S2 disana ya Nah setelah itu Kita melebar Melebar kita harus tahu Sedikit dari Bidang orang lain Sedikit demi sedikit Ya accounting harus tahu Ya finance harus tahu Bikin konten harus tahu Sekarang copywriting harus tahu Ya Contohnya kita menjadi Content creator Ya kayak apa yang saya jalani sekarang Content creator Harus tahu sedikit demi sedikit Ya Nah ini namanya T-shape Nah umur 30an tahun Kita harus Kuat di Apa yang kita fokusin Dan juga melebar Ya Setelah itu Kita juga harus belajar Ya di umur 30an tahun ini ya Untuk memanage orang Ya teman-teman Udah punya perusahaan sekarang Ya Udah punya karyawan Bisa memanage orang Untuk menduplikasi Dirinya teman-teman Ini berarti teman-teman Sudah ada di level Yang lebih tinggi Ya Nah orang-orang yang dibayar Lebih Ya yang berpenghasilan Di atas rata-rata Ini adalah orang-orang Yang punya Ya Bukan cuma jago Dalam bidangnya Tapi Itu Tahu sedikit demi sedikit Bidang orang lain Dan bisa Jadi Manager di atas Ya Atau bisa jadi CEO di atas Nah ini adalah Hal yang memang Dari buku You Do You ini Ya Ini dicari Nah teman-teman Kalau penasaran ya sebenarnya Ini kan saya sharing Apa yang saya sudah dapatkan ya Penasaran Bisa Klik Ombudak Shop Ya Cari Ombudak Shop Di Tokopedia Atau di Shopee Ya teman-teman Cari bukunya You Do You Dari Alexander Ruby Ini saya rekomen sih Rekomen Saya dapat belajar Di sini ya Intinya kita harus Bisa menjadi Spesialis Dalam banyak bidang Atau yang Ruby bilang Dalam bukunya Multi Potentialite Ya saya gak tau Saya nyebutnya bener atau gak ya Multi Potentialist Karena Ya Kalau kita jadi spesialis Dalam banyak bidang Itu Kita Akan berpenghasilan Lebih tinggi Dibandingkan dengan Orang rata-rata Karena ya Lalu The best investment Yang saya suka lagi Is in yourself Ya jadi Kita harus investasi Ke kepala ke atas terus Ya Contohnya Bahkan sampai saat ini Saya pun Kalau memang ada seminar bagus Saya akan ikut Ya Misalnya kemarin ini Saya ikut Seminarnya Roy Sakti Ya Dia ngajarin soal Bagaimana cara Manfaatkan kartu kredit Dalam berbisnis Ya Dan menurut saya Beberapa ilmunya Ya Bermanfaat Ya Bermanfaat Ya Pakai kartu kredit Untuk manfaatin Apa Modal usaha Dan juga Untuk kita Supplier saya Banyak yang bisa gesek Kartu kredit Itu juga kita manfaatin Ya jadi Harus bisa Tahu ya Ilmu-ilmu Yang memang Ada di sana Dan menurut teman-teman Dapat membantu Dalam bisnis kita Jangan ragu Buat investasi Ya Karena Saya tuh sering Ikut seminar Teman-teman saya gak tau Teman-teman saya suka belajar Saya suka baca buku Ya Karena saya memang Kutu buku Dan saya suka Ikut seminar Ya Dan saya Ngambil bagusnya Dari orang lain Trainer itu apa Karena saya merasa Ya Enggak semua hal itu Kita bisa Jago Dan kalau memang Mau cara cepat Ya kita cari mentor Dalam bidang itu Ya teman-teman Jadi itu sih Nah Pertanyaannya Yang saya pin Cara mendapatkan Satu miliar pertama Itu apa Ya gimana Nah Di buku ini Dijelaskan Ya Cara mendapatkan Satu miliar pertama Ini ada 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 Apa Diagramnya ya Gimana caranya dapat Satu miliar pertama Ya Nah teman-teman Kalau udah punya Boleh baca di 207 Kalau udah punya bukunya Belum pernah baca Baca di alaman 207 Ya tapi saya akan bacakan Buat teman-teman ya Ya Sorry ya Ruby ya Ini saya Saya Apa Ini review aja ya Saya gak bocorin semuanya Tapi ini saya Baca ini Buat teman-teman Apa yang saya belajarin ya Disini ya Nah Gimana sih caranya Dapat satu miliar aset Aset ya ini ya Bukan utang Teman-teman Bagaimana cara Dapat satu miliar aset Dalam 10 tahun Ya Dia menyebutkan Disini ada berapa cara Mau yang Legal Atau yang gak legal Nah ya Kalau mau yang gak legal Ini lucu ya Dia tulis ya Main loteri Ya Lotre Ya Kalau gak yang kedua Married Sama orang kaya Ya Nikah sama orang kaya Yang ketiga Jodi bola Ya ini cara Gak resminya Katanya ya Nah Kalau cara resmi Resmi Yang legal ya Kita harus Melakukan dua hal Ya Ini sebenarnya simpel Ya Dua hal ini simpel Pertama Menaikan pendapatan Yang kedua adalah Menurunkan Pengeluaran Ya Atau kalau kata Bahasa-peribahasanya ya Jangan sampai kita Lebih besar pasak Daripada tiang Ya ini Ini sesuatu yang Apa Waktu kecil ini Saya sering banget Dapat peribahasa Kenapa tapi zaman sekarang Jarang banget ya Di anak-anak Anak-anak saya tuh Gak terlalu ngerti Peribahasa-peribahasa Gitu ya saya sekarang Tapi Jamannya kita tuh Zaman dulu tuh Kayak ada satu buku Peribahasa Itu harus ngafal Semua peribahasa Itu Istilahnya tuh Apa aja ya Tapi kepake sih Karena begitu ngomong Satu kata kalimat Kita paham Jangan sampai Lebih besar pasak Daripada tiang Ya Nah Bagaimana Caranya Kita Meningkatkan pendapatan Atau disini Disebutnya Offense Dan Mengurangi Pengeluaran Atau disebutnya Disini Defense Misalnya nih ya Temen-temen sekarang kan Hari ini kayak Misalnya lagi ada Promo hood BCA Ya kan Siapa tadi yang Belanja Makanan di MACD Ya kan Di EFC Promo P65% Yang lumayan ya Tapi itu sebenarnya Promo-promo kayak gitu Keliatannya bisa bikin hemat Tapi sebenarnya Bisa boros juga Buat kita Yang tadinya kita gak perlu Keluar Untuk jajan Ya kan Jajan Tapi ternyata Judul bukunya ini ya Sorry ya You Do You Dari Flexandro Ruby Ada di toko saya Di Om Botak Shop Di Tokopedia Nah Jadi Zaman sekarang ini Godaannya buat kita Mengeluarkan duit itu Gampang sekali Ya Hanya Ya Semudah Tap-tap aja di HP Ya Itu barang udah datang Ya Jadi Godaannya itu besar sekali Temen-temen Ya Apalagi yang kedua Karena kita jamannya Sosmet sekarang ya Ini kita kayaknya Ada Budaya FOMO Fear of Missing Out Ya Budaya juga Kita kayaknya Kok temen-temen Sekilir kita kok Udah punya mobilnya bagus Motornya bagus Rumahnya bagus Ya Sering makan keluar Sering liburan Traveling mana-mana Ya sedangkan kita kok Hidupnya tuh gini-gini aja Ya kan Itu membuat kita Gak bahagia akhirnya Dan kita ingin bahagia Hidup Akhirnya kita Berusaha Se-level dengan Temen-temen kita Ya Yang mungkin Kemampuannya di atas Mungkin Ya Kemampuannya di atas Akhirnya kita Pengeluaran itu lebih Dan Karena kita memang Gak mampu Itu membuat kita Gak bahagia Jadi lucu ya Karena prinsip Kita Flexing itu kan lucu Kita Berusaha Bekerja keras Membeli Sesuatu Untuk Pamer Ke Orang-orang Yang kita gak suka Sebenernya Ya Kalau prinsip Pamer Di dalam Sosial media Seperti itu ya Jadi temen-temen Itu yang harus Dikurangi Kita harus konten Kita harus Puas dengan Apa yang kita Punya sekarang Ya Kalau memang gak perlu Saya sering share Dalam konten-konten saya Kalau memang gak perlu Tuh gak usah Dibelih dulu Ya kan Kita jangan fokus Sama jumlah paket Tapi kita fokusnya Sama jumlah profit kita Kita investasi juga Karena saya memang Lebih konservatif ya Tadi kan kita Saya sharing soal ini kan Investasinya Lebih ke konservatif ya Saya percaya Lebih ke emas Lebih ke Saham-saham blue chip Atau ke Property Daripada yang memang Menjanjikan return Yang wow Tapi juga Risknya itu gila Saya lebih ke konservatif Karena This is my heart And money Maksudnya Ini adalah uang Yang saya dapatkan Dengan susah payah Dan Ya memang returnnya Gak sebesar Yang kalau memang Kita ikut investasi Yang lebih riski Tapi Paling gak Gak akan hilang Gitu ya Kalau misalnya Kita beli emas Ya 10 tahun lagi Harganya Pasti naik Ya kan Karena emas fisik ya Bukan emas yang Di aplikasi ya teman-teman Emas fisik ya Pasti naik Teman-teman beli property Gak akan jadi nol Bukan kayak saham gorengan Ya teman-teman beli saham-saham blue chip Juga sama ya Kalau blue chipnya itu benar Ya Walaupun mungkin ada yang 1-2 Turun ya Kayak Unilever kan Dato misalnya Kayak saham Kemarin blue chip Tanda ya Kayak GRM Ya kan Saham-saham Rokok yang turunnya parah Tapi sebenarnya Saham-saham Yang blue chip lain kan Sebenarnya lebih aman Dibanding saham-saham yang kolesterol Yang gorengan Ya itulah ya Kalau kita ngomongin saham Tapi Disini Kita ngomongin Gimana caranya kita Mau increase income kita Supaya kita bisa nabung Ya Kan tadi kuncinya adalah 2 Increase income Sama decrease spending Ya Increase income ada banyak Ya Nah ini Ini tabelnya ya teman-teman ya Ini tabelnya Ini bisa baca sendiri Bukunya ini Di Ini Ini saya bahas bukunya Ini lagi bedah buku teman-teman Yang baru join ya Ini saya gak ngomong Asal aja ini saya bedah buku Ya You Do You Dari Flexando Ruby Recommended Ya teman-teman Kalau belum-belum baca Apalagi di usianya 20 tahunan Ya 30 tahunan awal Ya Lagi galau Ya tentang ikigainya lah Lagi galau soal passionnya Lagi galau kok Kayaknya Gak ada tujuan hidup Ya Ini boleh baca Ya ini bukunya banyak soal Bukan cuma soal finance Tapi tentang Tentang gimana Caranya Kalau kita tuh Untuk menemukan passion hidup kita Ya Nah Untuk Memperbesar income Ya Pertama Ya Teman-teman bisa Kalau yang saat ini masih bekerja Untuk nego Supaya Salarinya itu Gajinya itu Naik Caranya gimana Ya Pertama pasti untuk Mendapatkan promosi dalam perusahaan Yang kedua Cari perusahaan lain Yang bisa kasih gaji lebih tinggi Ya Di perusahaan lain Karena dulu pas saya masih kerja Saya itu Naik gajinya itu gak seberapa Tapi Kalau saya pindah perusahaan Ya Waktu saya dipromosi Saya naik gaji gak seberapa Tapi pindah perusahaan Naik gaji lebih kenceng Ya Nah teman-teman Makanya Sekarang kayaknya Trend untuk pindah kerjaan Job hopping itu kan Di antara Teman-teman yang kerja itu Cepat ya Karena memang teman-teman Akan dihargai lebih Kalau Pindah perusahaan Ya itu Nah yang kedua Lembur Ya Kalau Kantornya itu Lemburnya Dapat uang lemburan Ya Tapi Kayaknya dulu Saya kerja Kantornya gak ada yang kasih uang lembur ya Paling kasih uang taksi dulu kan Belum ada zamannya ini ya Uang taksi Atau uang apa Ya gak seberapa ya Tapi lembur ya Lembur aja Bisa sampai jam 1 malam Di kantor Ngatuh ngapain dulu ya Ya Tapi Itu ya Jadi Cara naikin gaji itu Supaya Pindah promosi Pindah perusahaan Atau lembur Ya kalau yang lemburnya itu Dapat lemburan Nah yang kedua Cari side hustle Atau Ya Itu side hustle itu Bahasa kerennya dari Cari pekerjaan tambahan Yang menghasilkan Ya seperti ini Seperti jualan online Yang teman-teman lakonin sekarang Ya Ini adalah side hustle Buat teman-teman Yang sebenarnya Full time-nya ini Gak disini Ya Banyak ya Ini kan nyambi ya Ada sambil kerja Kantoran Juga ada Side jobnya ini Side job Side bisnisnya ini Jualan online Ya banyak Ya teman-teman pakai gudang Ya gudangnya bisa pakai shipper Ya teman-teman ada karyawan Yang ngurus Atau ada suami Atau ada partner di rumah Ya Yang Atau partner juga Ada yang memang Bisa ngurus bisnis ini Tapi teman-teman sambil kerja Full time Ya Jadi Ini bisa kita lakukan ya Atau Jadi Influencer Ya Influencer ini adalah Pekerjaan yang lagi In Ya Tapi Memang jadi influencer itu Gak mudah Ya Gak mudah Ya Kalau teman-teman melakukan ini Sebagai side bisnis ini Gak Side job ini gak mudah Karena Effortnya banyak banget Bayangin ya Sekarang ini udah jam 10.40 Saya masih konten Ya Ini kan Bagian Dari Jadi Content creator Jadi gak mudah ini Ya teman-teman kalau pikir Content creator kayak enak Ini gak mudah Tapi ini sebuah kerjaan Yang bisa menghasilkan Duit sekarang Ya Karena Karena prinsipnya Di jaman Dimana Kita ini Sangat bergantung sama media Ya Selalu Duit itu Mengalir Dari Pengkonsumsi media Ke Yang buat media Yang buat konten Ya Jadi Larinya pasti kesana Ya Kalau teman-teman Menikmat Media Misalnya suka Nonton Netflix Ya kan Teman-teman suka Baca Koran Ya Atau suka Baca Suka Ikutin apa Website ini Website itu Teman-teman adalah Pengkonsumsi konten Ya Pengkonsumsi media Duit teman-teman Pasti larinya Ke Yang punya Konten Yang punya media Ya itu Ya prinsipnya Jadi kalau mau jadi Content creator Itu Bagus banget Sekarang Ya Maksudnya Itu ada duitnya Tapi juga bukan Bilang langsung Bisa sukses Ya jadi youtuber Terkenal itu Perlu proses Ya Banyak yang gagal Banyak yang berhasil Tapi itu adalah Sebuah kerjaan juga Ya kalau teman-teman Mau ya jadi Part time Disini ya Part time Boleh Next ya Investasi Nah investasi Nadi kita-kita udah Sempet bahas Ya ada reksadana Yang returnnya Mungkin sekitar 7% Per tahun Ya Atau bisa di saham Ya returnnya Sekitar 10% Atau Bisa Invest di Saham gorengan Ya misalnya Yang returnnya Di 15% Kalau gorengan Misalnya saham-saham Small cap lah ya Yang Lebih riski Tapi returnnya Lebih gede Kalau berhasil Ya teman-teman Ini kita bisa Put your Apa Eggs into Don't put your eggs Into the same basket Ya itu kan prinsipnya Ya kalau orang bilang Dalam investasi Jangan taruh telurmu Dalam satu keranjang Karena kalau pecah Pecah semua Ya Sebar-sebar telurnya Dimana-mana Tapi Warren Buffett Sebenarnya bilang hal yang berbeda Warren Buffett itu bilang Kalau dia selalu Put his eggs Ya In the same basket Karena dia Pede bener Dengan hasil risetnya Kalau misalnya Satu saham ini Itu bakal bagus banget Dia akan taruh Semua duitnya disana Jadi Ya Itu Ada dua Dua prinsip yang berbeda Nah Berikutnya Cara Menaikan income Itu kita bisa Menjual Barang-barang Pre-love kita Percaya gak sih Ya Saya di rumah Ada barang yang kayak Gak kepake ya Waktu awal-awal covid Ya Awal-awal covid Itu kan Thermometer yang Heat Thermometer yang Biasa orang Ya Yang TED Yang scanner Thermometer scanner Yang di kepala itu kan Itu Langka banget Sedangkan kita kan Perlu Ya Waktu itu untuk Taruh di kantor Ya di toko Supaya kan setiap karyawan yang masuk Kan discan dulu kan Nah Waktu itu Saya Nyari kemana-mana Kosong Ya Yang saya bisa beli Waktu itu adalah Thermometer teknik Yang buat Orang bikin kue Ya Yang Mereknya fluk Ya teman-teman cek Itu harganya sekitar 2 jutaan Ya Waktu itu saya beli Lebih mahal dari itu Ya tapi kita terpaksa Gak ada termometer lain Sedangkan kantor harus masuk Pakai termometer Saya beli Ya Nah Karena itu Termometer teknik Itu gak terlalu akurat Kalau ke manusia Karena ini harusnya buat barang Bukan buat manusia ya Jadi akhirnya setelah saya beli Beli lagi Yang termometer yang Sekarang kita pakai Termometer Tekniknya udah gak saya pakai Ya Dan itu udah Udah disana Udah kita gak pakai Itu sekitar Satu setengah tahun Dua tahun ya Nah Itu adalah Barang-barang yang Istilahnya Barang-barang bekas Yang ada di rumah Ya Yang temen-temen Yang temen-temen Kalau diemin Itu barang gak akan Gerak sendiri Dan cari duit Buat kita Ya Nah Coba Cari Barang-barang kayak gitu Dan Jual itu online Ya Coba jual Ya Daripada Jadi sampah di rumah Ya Karena prinsipnya satu Temen-temen ya Sampahmu Adalah Harta karun Buat Orang lain Ya Ya tapi Sampahnya maksudnya Barang-barang yang Ya Bukan sampah dapur ya Bukan Bukan apa Bukan sisa sayuran Ya Sisa makanan Bukan Sampahnya kayak misalnya Barang-barang yang Barang bekas lah ya Buku bekas Ya kan Ya tadi saya ada Termometer Akhirnya saya pasang Saya jual di Marketplace Ya yang tadinya itu Barangnya kayak ini Aduh gila Aduh gue beli kayaknya Mahal banget Tapi gak guna Akhirnya itu gue bisa jual Rp750.000 Lumayan ya Rp750.000 Jangan berapa hari Pasang laku lagi Karena harga pasarannya Saya lihat sekitar Rp1.500.000 Saya pikir yaudahlah Jual barang second Yang penting jadi duit aja kan Jadi duit bisa Buat kita puterin Ya kan lumayan Jadi Coba cari barang bekas Yang ada di rumahmu Dan itu mungkin Akan mendapatkan Kamu bisa mendapatkan Duit di sana Ya Bahkan harganya Bisa lebih mahal Daripada barang barunya Ya misalnya dulu Kita jualan buku ya Jualan komik Itu harganya itu Bisa lebih tinggi Daripada harga Komik yang ada di Yang barunya Di toko Kenapa? Karena komik yang ada jual Udah terbitan 20 tahun lalu Dan itu langka Ya dicari kolektor Jadi Kalau memang teman-teman Udah biasa jual beli Kayak gitu ya Itu sebenarnya Bisnis yang bagus banget ya Apalagi kalau teman-teman tuh Ngerti cara jual di eBay Nah ini Ini sesuatu yang kita mau bawa Ya tahun ini ya Dari secara konten ya Kita akan Fokus juga Buat Bahas Konten-konten Tentang gimana Cara jualan di eBay Ya nanti Minggu depan kita akan Bahas Gimana cara jualan Di Amazon Ya kan Jadi saya juga Explore ya hal-hal apa Supaya Ini jadi suatu Tambahan edukasi Yang menarik ya Tentunya buat teman-teman Yang tentunya Kita juga praktekin sendiri sekarang Kita sekarang lagi Coba di eBay Coba di Amazon juga Jualan Kita minggu depan Juga ada seminar Kita akan bawa Ya kerjasama Dengan Coach Andy Kita akan bawa Supplier-supplier Dari China Untuk bisa present Di depan kita Di Zoom ya Supaya teman-teman Nanti bisa Dengerin langsung Dari suppliernya Ya barang-barang apa Yang baru Yang lagi in disana Mudah-mudahan Bisa kita bawa Untuk kita jual lagi disini Ya tapi Banyak ya Yang sebenarnya Seperti saya lakuin sekarang ya Kita Minggu ini juga ada Kelas Shopee Ya teman-teman ya Yang udah daftar Ada kelas Menang pajak Hari Rabu ini Nanti bulan depan Kita bakal ada Kelas offline Ya Udah lama banget Gak ada kelas offline Udah dari April 2021 Terakhir Ya bulan depan Kita akan ada yang Kelas offline Di Tanggerang Bahas soal Shopee Bareng Om Sugeng Bareng Rika Kita akan Bahas tuntas Soal Shopee Kelasnya bakal Semi private Karena kita Kita gak akan Buka slot terlalu banyak Dengan situasi sekarang Tapi saya pengen Bener-bener tuh Sekarang ini kayak Enaknya kita tuh Belajarnya tuh Langsung ketemuan ya Soalnya kalau Kalau zoom lagi juga Ya memang ya Gimana ya Kayaknya masih Ada sesuatu yang kurang Ya teman-teman Kalau saya memang Lebih enak sih Langsung ketemu Ya Makanya kita buka Kelas offline juga Ya Jadi Itu sih ya Nah buat teman-teman Yang udah follow Amin sekarang Dan mendapatkan manfaat Dari sini ya Boleh screenshot Screenshot Lalu teman-teman Bisa Share ya Apa yang sudah Teman-teman pelajari Ya dari buku ini You Do You Dari Alexander Ruby Bisa didapatkan Di Tokopedia Ya Ini Dia ngajarin Gimana caranya mendapatkan Salah satunya 1 miliar aset Dalam 10 tahun Ya ini kan judul dari IG Live kita malam ini Teman-teman bisa cek Toko saya di Om Botak Ya shop Atau follow IG-nya Di Om Botak shop Ya Cari aja Di sana Bisa Nah Kalau nanti teman-teman Re-share Ya Poin-poinnya juga Saya lihat bagus Ya untuk cocok Untuk kita re-share Nanti kita akan kirimkan Merchandise buat teman-teman Ya Buat teman-teman yang udah Nonton sampai sekarang Thank you banget ya Udah 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 support Ya Jangan lupa buat cek Di www.seritaom.botak Di sana kita ada Beberapa kelas Ada kelas pajak Ya karena ini Bulan Bulan depan kita harus Lapor pajak Ada kelas tentang Shopee beginner Buat teman-teman yang baru Mau jualan online di Shopee Juga ada Kelas Free Ya Ada free seminar Kita akan bawa supplier Dari China Buat teman-teman Ya nanti Saya akan coba Bantu translate juga Ya kalau teman-teman Bahasa Inggrisnya itu Kurang pasih Ya saya akan bantu Translate Tapi kalau udah bisa Inggris bisa Mandarin Aman Bisa Inggris bisa Mandarin Aman Tapi kalau bisa Inggrisnya kurang Nanti saya akan coba Bantu translate juga Lalu kita akan juga Ada kelas offline Kelas Shopee offline Ya kita akan Adakan itu tanggal Di Maret Ya di tengah Maret Nanti kita akan Post ya di Telegram Sama di Instagram Untuk posternya Dan thank you banget Buat teman-teman Yang sudah support Jadi buat takers Selamat beristirahat Malam ini Dan sampai jumpa Di video kita Selanjutnya Bye-bye